Intro Assalamualaikum anak-anak Hari ini kita akan belajar Tema 7 Subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Pahak Kompetensi Dasar 3.3 Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Tujuan Pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman di lingkungan sekitar 2. Siswa dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keberagaman Nah anak-anak ini ada teks Dengarkan baik-baik ya Dari bahan dasar Sampai ke pasar Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda Ada yang berasal dari kapas dan serat daun Ada yang berasal dari bunuh domba dan serat sutra Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun Bunuh domba disediakan oleh peternak domba Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan Pemintalan memintal bahan dasar di pabrik pemintalan Mereka memintal bahan dasar menjadi benang Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain Penenun menenun benang menjadi kain Mereka menenun dengan mesin modern Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit Penjahit menjahit kain menjadi baju Mereka menjahit berbagai jenis baju Mereka menjahit dengan mesin yang canggih Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun Kita memiliki baju karena bantuan penjahit Nah anak-anak, orang-orang yang berjasa membuat pakaian Siapa saja anak-anak masih ingat kan ibu baru baca tadi Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu Ada penjahit, pedagang, abang becat, guru, dokter, dan lain-lain Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita Setiap anak memiliki cita-cita Mereka memiliki cita-cita yang berbeda Udi ingin menjadi dokter Dayu ingin menjadi pilot Lani ingin menjadi perangu Edo ingin menjadi polisi Siti ingin menjadi perancang busan Dan Benny ingin menjadi penyiar televisi Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah bala Mereka berbeda tetapi tetap rukur Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tugas di rumah Tugas ini terdapat di buku tema 7 halaman 111 Mohon tugas ini disalin di buku tulis Lalu dikirim ke wali kelas ya Nah ini tugasnya anak-anak Tetap bersatu dalam perbedaan Tugas kalian adalah nanti menanyakan cita-cita teman kalian yang ada di rumah Teman laki-laki maupun teman perempuan Apakah persamaannya? Apakah perbedaannya? Terus tulis juga perbuatan yang harus dihindari Dan perbuatan yang harus dilakukan Terima kasih